The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom teman-teman, kita pasti mau terus belajar supaya dapat membedakan antara perbuatan benar dengan perbuatan yang salah Kita tahu bahwa perbuatan salah akan mengarah pada hal-hal yang buruk, sementara perbuatan benar akan menghasilkan buah yang baik Tuhan akan selalu berpihak pada orang benar, bagaimana cara kita belajar menjadi orang benar? Yuk kita lihat video ini Hai teman-teman, kita ingin berbicara tentang kebiasaan yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Kristen, bersiaplah Teman-teman, apakah pernah mendengar kata habit atau kebiasaan? Bukan hobbit, tapi habit, kebiasaan atau hal-hal yang dilakukan secara teratur sepanjang waktu, bahkan tanpa berpikir Setiap anak Kristen harus memiliki kebiasaan tertentu dalam hidupnya Kebiasaan ini penting dan akan membentuk siapa kita saat kita dewasa Tiga kebiasaan utama yang harus dilakukan anak-anak Kristen sejak kecil Kebiasaan nomor satu Baca Alkitab Orang Kristen percaya bahwa Alkitab diilhami oleh Tuhan Artinya, itu adalah firman Tuhan yang diucapkan kepada kita Dia memberi kita Alkitab agar kita tahu bagaimana menghormati dia Jadi, kita harus membacanya jika kita ingin tahu apa yang Tuhan katakan Tentang bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya Kebiasaan nomor dua Berdoa setiap hari Mengikuti Yesus bukan hanya tentang pergi ke gereja pada hari Minggu Ini tentang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Doa adalah cara kita berbicara kepadanya Sama seperti dengan teman kita Berbicara adalah bagian penting dari persahabatan Begitulah seharusnya dengan Tuhan juga Kita perlu berbicara kepadanya tentang ketakutan, kekhawatiran, dan harapan kita Kebiasaan nomor tiga Menjadi pemberi Mengikuti Yesus berarti kita harus menjadi pemberi Bukan hanya penerima Kita harus membagikan uang kita kepada Tuhan Dengan memberi kepada gereja untuk pekerjaan Tuhan Kita harus membagi waktu kita dengan membantu teman dan keluarga kita Dan kita harus berbagi bakat dan kemampuan khusus yang telah Tuhan berikan kepada kita Untuk membawa orang lain mengenal Tuhan Yosua 22 ayat 5 Kasihilah Tuhan Allahmu Ikutilah kemauannya Taatilah perintah-perintahnya Setialah kepadanya Dan mengabdilah kepadanya dengan sepenuh hatimu dan dengan segenap jiwamu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Tolong saya untuk tetap berjalan bersama Tuhan Yesus selalu Dapat membedakan perbuatan benar dan perbuatan yang salah Mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau Belajar firman Tuhan dan melakukannya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Saya mau hidup sebagai orang benar Tuhan Yesus memberkati I stand alone on the word of love The B-I-B-L-B-I-B-L-E Bible